Ya, masyarakat ekonomi ASEAN yang semakin dekat menjadi ancaman serius bagi tenaga kerja Indonesia. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta pemerintah mengeluarkan aturan serta regulasi yang ketat pada sektor tenaga kerja untuk memproteksi tenaga kerja dalam negeri. Tidak hanya tenaga kerja asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN yang baru berlaku akhir 2015 ini berpotensi membuat tenaga kerja asing membajiri Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Syed Iqbal meminta pemerintah mengeluarkan aturan dan regulasi ketat untuk memproteksi tenaga kerja Indonesia dari persaingan tenaga kerja asing. Nah, di pasar tenaga kerjanya harusnya ada proteksi. Sekelas Jepang, negara yang liberal, Amerika mbahnya kapitalis, mbahnya liberal, dia pun tetap memberikan protek terhadap pasar tenaga kerjanya. Ada aturan-aturan atau regulasi yang memberikan proteksi terhadap pasar tenaga kerjanya. Uang Indonesia baru berkembang. Apalagi sekarang, dihantem dolar, rupiah terpuruk, ancaman PHK di depan mata ratusan ribu orang. Daya beli runtuh. Syed Iqbal menambahkan, masih banyak usia produktif di Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan. Seharusnya pemerintah bisa meningkatkan daya saing pekerja lokal agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Dari Jakarta, Riki Anwardi, MNC Media, melaporkan.